Hai aku yang bilang satu pertanyaan ya kau kepastikan dulu bahwa kau memang menyembah kala mula dan tritunggal boleh saya bertanya satu nggak berani nggak berani dia berani mengajarkan tritunggal Ayo kau akui dulu kau akui dulu kau gampang sekali menjawab pertanyaan bodohmu itu gampang saksikan orang Indonesia ya disaksikan kau aku dulu ya kau aku dulu dong giliran saya kau akui dulu anak dan roh ya kau aku dulu dimana itu sesuatu yang dilapaskan berarti kau menyembah kala mula juga kalam kalam berarti sudah berarti itu tritunggal ingin kalimat Islam seperti Kristen sorry ya kamu aja kami tidak ingin kalimat Islam juga tritunggal memalukan padahal sudah jelas-jelas nama sudah dikatakan disitu semua sifat Allah kan yang 20 kan iya sudah jelas-jelas disitu dikatakan 20 in one dia 20 in one ingin sekali mat Islam juga trinitas 20 ya banyak banget kalau tidak ada Jibril bagaimana Allahmu menyampaikan kepada Muhammad kamu aja yang trinitas bagaimana kalau tidak ada Jibril apakah Allahmu bisa berfirman langsung kepada Muhammad bisa tidak tanya boleh enggak loh ini ini tentang kalamu ini tentang perkataan Allahmu ini kalau tidak ada Jibril bagaimana Allahmu ya menyampaikan kepada Muhammad firman Allahmu itu saya dek kau jawab dulu gimana jadi supaya kau jangan lagi menyamakan-nyamakan ajaranmu dengan kami yang tadi yang mengajarkan kami juga trinitas itu kalian loh justru ini disini di ayat ini jelas bahwa disini jelas Tritunggal ada disini nah kalau memang tidak ada Jibril dengarkan kamu yang memaksakan supaya kami juga trinitas enggak malu kau loh gini kalau tidak ada Allahmu ya yang menyampaikan melalui Jibril Allahmu bisa enggak melalui Muhammad langsung bisa tidak itu itu ayatmu loh itu ayatmu itu mengakui kamu sendiri yang mengakui tadi bahwa kamu juga menyembak kau sendiri yang mengakui boleh saya berdasarkan surah Anissa boleh saya bertanya tentang Trinitas boleh mereka juga menyembak Trinitas kenapa karena Allah ada disama-samakan nih mau mirip loh itu ayatmu kok loh ayatmu sendiri yang mengatakan dan kau mengatakan tadi bahwa menyembak juga kalau mu lo yang kau sembah itu kasihan ini kualitasnya sama dengan Islam loh kau yang menyamakan itu di dalam Allahmu yang menyamakan kasih Allahmu yang menyamakan lihat itu ayatnya makanya baca baca minimal sekolah boleh saya bertanya tentang Trinitas minimal sekolah Allahmu yang berfirman disini menyamakan dengan Tritunggal kami loh dan kau sudah mengakui bahwa kau itu menyembak kalamu lo bukan menyembak Allah aku yang bilang ya kau pastikan dulu bahwa kau memang menyembak kalamu lo dan Tritunggal boleh saya bertanya satu oh gak berani gak berani dia gak berani silahkan kau akui dulu kau akui dulu kau akui dulu biar teman-temanmu pada dengar ini semua gimana Yesus mengajarkan Tritunggal ayo kau akui dulu kau akui dulu loh gampang sekali menjawab pertanyaan bodohmu itu gampang disaksikan orang Indonesia ya disaksikan kau akui dulu kau akui dulu dong giliran saya kau akui dulu ya kau akui dulu itu gak berani kan gak berani Zuma tidak berani mengakui bahwa dia menyembak Tritunggal seperti yang dikatakan firman Allahmu dalam Quranmu ini ya gak berani gak bisa ya inilah makanya umat buta huruf seperti ini tapi Isa dari kalam dari kalamnya dari kalimat yang keluar darinya sampai kepada Mariam Mariam hamillah hamil Yesus tercipta dari kalimat Allah eh mana Yesus disitu mana 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 Yesus disitu mana mana Yesus disitu oh berubah lagi Isa kemudian tercipta menjadi manusia rohnya itu dari Allah ya Yesus sama dengan Isa bukan jadi Isa itu Yesus sama dengan Isa bukan ciptaan Allah Yesus sama dengan Isa bukan jadi tidak ada trinitas di Isa Yesus sama dengan Isa bukan karena Isa itu adalah ciptaan jadi tidak sama dengan trinitas Yesus sama dengan Isa bukan sekarang saya balik nanya ya 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 Yesus sama dengan Isa bukan kita samakan dulu suaranya Isa itu adalah manusia suci Yesus manusia terkutuk mana 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 di dalam Al-Quran loh malah pakai Alkitab mana kau tunjukkan bahwa Yesus itu ada di dalam Quran mana mana Nabi Isa manusia suci Al-Quran tidak bisa kan Zuma tidak bisa membuktikan kata Yesus tapi dia pakai Al-Quran menggunakan kata Yesus sakit jiwa jadi jangan kau sama-sama kan apakah Isa dan Yesus sama saya katakan beda nah beda ya beda ya bahwa Zuma sudah mengatakan bahwa Isa sama dengan beda dengan Yesus kalau Zuma masih menyamanyampakan dan berarti Zuma harus murtad murtad kau yang menyamankan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen orang Kristen lebih ada dibandingkan Islam sadar buta huruf memang satu pertanyaan boleh satu pertanyaan boleh dimana tadi Kak Enak di mana Yesus mengajarkan Trinitas silahkan enggak basroh tadi tadi kan cuma mengatakan bahwa pada saat si Isa itu ada gitu kan rohnya itu kan ditiup dimana Yesus mengajarkan Trinitas ketika Allah yang meniup roh itu gini ini simpelnya ketika Allah itu berkata-kata berarti nadi kan ketika kalimat Allah itu keluar berarti karena ada apa karena ada di dalam diri Allah itu kalam Allah makanya ada kalam Allah di dalam diri Allah makanya Yesus menciptakan kalimat Allah itu ya kan nah ketika tadi roh itu keluar dari Allah roh itu berasal dari mana coba Zuma roh yang keluar dari Allah itu dari mana coba kamu jelasin roh yang keluar dari Allah itu dari mana berasal dari mana Allah yang roh yang keluar dari Allah tadi Zuma sudah menjelaskan bahwa Allah itu Allah itu mengutus kalamnya makanya Isa datang ke dalam rahimnya Maria Tadi kan dia bilang kak gini Bukan begitu Kau yang mengatakan tadi Kalimat Allah datang Melalui roh kudus kepada Maryam Diantar kemudian Kalimat itu diantar oleh roh kudus Kepada Maryam Wahai Maryam Tuhanmu Allah menghendaki engkau hamil Hamillah Maryam Lahirlah Isa Ketika Isa ingin dibunuh Bani Israel Isa dinaikkan oleh Allah Datanglah orang-orang Isa digantikan Penggantinya Isa disembah oleh Kristen Siapa penggantinya Isa Siapa penggantinya Isa Yesus Ya sudah dimana Ya dimana Di dalam Quranmu Di mana dalam Quranmu Ada nama Yesus disitu Bukain 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 Tolong tolong Anissa 157 Anissa 157 Kita buka ya Kita buktikan ya Kalau perkataan Zuma disitu Ada Yesus yang menggantikan Silahkan Kami menghukum pula mereka Karena ujapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Salih itu Yesus Mana Yesus itu Mana Yesus disitu Eh mana Jawab Jawab Mana Yesus disitu Silahkan Nuralim Silahkan Baik Jadi di dalam Al-Quran Dikatakan Nabi Isa Diselamatkan Kemudian oleh Allah Dan digantikan oleh orang Yang diserupakan Dengan Siapa Mana Menurut tradisi Kristen Katanya Nggak mau nyamannya Main Katanya Nggak mau nyamannya Makan Nah Allahmu yang menyerupakan Isa itu Siapa 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 Enggak Nggak bisa Jawab Nggak bisa Jawab Ternyata Yang mengganti Mana-mana Yesus disitu Mana Mana Yesus disitu Mana Ternyata Yang Menggantikan Nabi Isa Mana Sampahmu ini Koranmu ini Nggak mampu Menjelaskan Bahwa itu Yesus Tapi kau Melebihi Allahmu Mengambahkan Yesus disitu Nggak bisa Kau menjawab Selalu Dengan Al-Quran Dengan Al-Kitab Makanya Umat Islam Ini Akan Selalu Menjawab Dengan Al-Kitab Karena Al-Quran Itu Tidak Mampu Menjawab Dengan Sendirinya Nggak Bisa Yesus Siapa Siapa Mana Disitu Ada Nama Yesus Gala Tia Tiga Al-Kitab Lagi Begini Kualitas Islam Tidak Mampu Menjelaskan Memakai Al-Kitab Saja Kerjanya Malu Nyontek 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 Yang Manti Terkutuk Menjelaskan Yang Menggantikannya Manusia Terkutuk Menurut Surah Nisa 157 Ini Mana Tiga Nomor 13 Telah Menebus Kristen Dari Menurut Surah Nisa 157 Menjadi Kutuk Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij bisa Allahmu tidak sanggup menjelaskan nggak bisa menjelaskan bahwa yang menyelamatkan itu siapa dan menggantikan Yesus Isa itu siapa dia mengambil dari Alkitab astaga krisian ini lucu ya kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh bisa jadi apa jadi komedian semua kamu semua bukan kamu semua komedian ini makanya hai 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 semangin nabi isa ini kau kan yang bisa ya belum bisa bertanya dulu ya berarti Alquran itu nggak lengkapnya yang bisa bersenya apa yang bisa cuma menurut ayat ini isa disalip atau tidak tidak dong menurut ayat ini isa disalip atau tidak tidak dong dimana dikatakan tidak disalip disitu itu ayatnya jelas melainkan mereka tidak menyalipnya dan tidak membunuhnya melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan nabi isa dan ternyata menurut kalian yang disalip namanya Yesus dalam bahasa Arab dimana kata tidak disitu Suma dalam bahasa Arab dimana kata tidak mahkota labuhu dimana kata tidak dimana kata tidak dalam bahasa Arabnya disitu disitu katakan mahkota labuhu wama sholabuhu di bukanlah kota labuhu wala kota sholabuhu nggak ada kata tidak disini disini apakah dia dibunuh dan apakah dia disalipkan ini pertanyaan enggak mampu dia enggak mampu masih nggak bisa Nata-Nata nggak bisa Nata-Nata tidak nggak tahu dia nggak bisa bahasa Arab ya nggak bisa nggak bisa bahasa Arab ya nggak bisa bahasa Arab ya kau sudah tidak mampu eh aling-aling-aling kau tidak mampu ya untuk menjawab bahwa disitu yang digantikan atau yang diserupakan itu bukan Yesus ya tetapi kau mengambil dari Alkitab kami dan menyamakan Yesus dengan Isa itu botol loh ya udah kau jelaskan siapa yang diserupakan siapa yang diserupakan siapa yang diserupakan ya siapa namanya yang menggantikan Isa siapa yang menggantikan Isa menurut Al-Quran ya udah menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa kemudian malu makanya jangan udah nyontek kalau nyontek udah nyontek salah kalau nyontek salah ini sampah namanya bukan firman Allah kali kasihan ini kisah-kisah ini abad berapa cuma nabi kami diselamatkan ya kisah-kisah ini abad cuma kisah-kisah ini abad berapa coba abad berapa kisah-kisah ini coba Masya Allah Nabi Isa diselamatkan dan ternyata abad berapa itu kejadian abad-abad berapa kejadian itu para-para-para abad berapa kejadian itu coba-coba kamu cerita dulu ternyata yang menggantikan Nabi Isa itu abad berapa kejadian Ternyata yang menggantikan Nabi Isa ketahuan namanya siapa lo mana 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 ayat berapa ayat berapa yang di dalam Quran ayat berapa di dalam Al-Quran cuma dikatakan enggak bisa enggak bisa enggak bisa eh jangan menurut Kristen menurut Quranmu firman Allahmu yang nggak ada ini ya dimana bahwa ada kata Yesus yang menggantikan Isa disitu enggak bisa ya makanya kalau kualitas umat buta huruf seperti ini enggak mampu enggak mampu ini bisa ditanya dulu kejadiannya abad berapa ini isa ini ya abad keberapa abad keberapa ini ternyata abad keberapa abad berapa abad berapa abad nanti Nabi Isa dijawab dulu aduh teman-teman bisa dia kualitas umat ya 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 saya ngerti saya ngerti bahwa kualitas umat hanya mencari koin ya untuk supaya apa Quranmu melengkap-lengkapi dengan Alkitab kami inilah umat buta huruf yang hanya menyamakan Isa kami dengan Yesus tapi sejarahnya nol nggak mampu ya abad keberapa juga enggak tahu sejarah ini ya enggak ada catatan sejarah cuma kamu datang bawa kitab dongeng ih kitab dongeng ya makanya Nur Alim kalau mau menjelaskan tentang Yesus itu punya sejarah nah kalau Isamu siapa sejarahnya nggak ada Allahmu tidak mampu menjelaskan karena Allahmu memang nggak ada ya Allahmu tidak ada makanya Muhammad itu berhasil menciptakan ya Allahmu berhasil menciptakan Allah yang keluar dari selangkangannya Muhammad nah itulah dia karena apa karena Allahmu tidak mampu menjelaskan siapa yang menggantikan Isa kasihan ini kitab-kitab sampah seperti ini kualitas umat buta huruf kau bisa jawab nggak bisa nggak kau jawab siapa ya kau mewakili umat Islam ya gini-gini cuma 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 dengarkan kau mewakili umat Islam ya yang menyamakan Isa dengan Yesus siapa yang menggantikan Isa silahkan menurut Quranmu ya jangan kau jawab Yesus terkumpul jangan kau jawab menggunakan Alkitab oke oke mana bisa jawab kita dongeng kok ini tidak ada kisah sejarahnya ini ada menggantikan tidak ada tidak ada kita sejarahnya dengar 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 apa di dalam kitab dongeng bilang dong jangan ini bilang tidak disebut siapa yang menggantikan Allahmu nggak tahu dongeng Allahmu saja nggak mampu menjelaskan siapa yang menggantikan Isa kalau saya tanya siapa yang menyunat Yesus kenapa memang ada 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 tapi kau aja nggak bisa mampu menjawab ini loh nggak mau mencari kau akui dulu bahwa Al-Quranmu tidak lengkap silahkan siapa namanya lo ya saya jawab saya jawab tapi kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini tidak lengkap nggak bisa nggak bisa ya ya saya jawab saya jawab ya saya jawab ya saya jawab ya saya jawab ya saya jawab saya jawab kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini tidak lengkap Allahmu tidak mampu menuliskan siapa yang menggantikan Isa eh yang ya saya jawab saya jawab Oke Oke silahkan ya saya jawab ya saya jawab tapi kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini Allahmu tidak mampu untuk menuliskan siapa pengganti Isa Tuhanmu nggak bisa nggak mampu dia nggak mampu nggak mampu nggak mampu nggak mampu kasih lihat ini nggak mampu kualitas pendebas perwakilan Islam tidak mampu mengakui bahwa pengganti isa itu ya adalah Yesus menurut Quran silahkan bisa baca makanya makanya baca kitab yang sesuai dengan sejarahnya cuma jangan kebiasaan kamu baca kitab dong Tuhan yang bisa baca tuh ada di ini kan jawab 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 siapa nama orang yang nggak mampu mau sesuai dengan saudara-saudara nggak bisa dia bisa dia hanya seorang Nur Alim tidak mampu menjawab Tidak mampu tidak mampu dia bikin bikin kami kami kamu bikin timer timer yuk ya kita merupak nangis yaudah 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 gini aja ya berarti berarti fix ya bahwa Zuma tidak mampu dan Al-Qur'anmu Al-Qur'anmu tidak mampu menjawab isa yang bisa menyerupai isa itu dan menggantikan isa itu siapa tidak ada ya tidak mampu ya yaudah tidak mampu tidak mampu ya berarti Al-Qur'an itu Muralim Muralim udah dapet koin lari eh lari lari buta huruf lari 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 dia lari awas-awas jangan lari jangan lari eh dasar umat buta huruf ini lari kasih nggak mampu menjawab nggak mampu dia menjawab ayo 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 ayo